Baru 6 bulan, pemerintahan Joko Widodo usulan agar Presiden merombak Kabinet Kerja sudah bergulir. Kinerja pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala disorot banyak kalangan setelah berusia 6 bulan. Survei Pol Tracking Indonesia yang dilaksanakan akhir Maret lalu, menyebutkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan hasil pemilu 2014 ini tinggal 44 persen. Kepuasan terhadap kinerja bidang ekonomi bahkan terendah dibandingkan bidang lainnya, hanya 28,7 persen. Secara empiris, ekonomi Indonesia memang belum berkilau. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis dalam kuartal pertama tahun 2015, ekonomi kita hanya tumbuh 4,71 persen. Jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 5,7 persen. Buruknya kinerja ekonomi tadi membuat wacana perombakan atau reshuffle kabinet bergulir akhir-akhir ini. Publik, setidaknya tergambar dari Survei Nasional Pol Tracking, mengamininya. Mayoritas responden mencapai 41,8 persen setuju dengan reshuffle kabinet. Apakah reshuffle kabinet mujarab untuk meningkatkan performa pemerintahan Jokowi-JK? Dan, kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Ya, The Headline sekali ini mengangkat topik menunggu reshuffle kabinet. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Hendrawan Supratikno, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang terbilang kencang menggulirkan usulan reshuffle kabinet. Dan juga Akbar Tanjung, seorang politisi senior dari Partai Golkar. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Mamang Harim Murti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini seperti ujian semester. Ada saat, terus kemudian minta reshuffle. Ujian terbuka namanya. Ujian terbuka. Persoalannya adalah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Mungkin ada kekecewaan, Bang? Ya memang pertanyaannya adalah, genuine nggak usulan atau kegaduhan atau keriuhan dari usulan untuk reshuffle ini? Tentu pertanyaan ini perlu dijawab, sehingga nanti kemudian apakah perlu, kalau perlu, kapan persisnya? Ada yang bilang kan, seperti kata Nunung tadi, ini seperti ujian semester, atau kalau lebih baik tunggu semester kedua. Itu akan tergantung pada seberapa genuine-nya keinginan untuk reshuffle, atau kebutuhan untuk reshuffle. Sayangnya kita tidak punya satu data pun yang memperlihatkan rapor dari para menteri yang bekerja. Kita semua meraba untuk satu hal yang diberitakan di media, yang kita dengar dari sosmed, yang kita dengar dari suara para politisi, yang kita dengar dari suara berbagai kalangan. Dan kemudian kita lihat Jokowi masih tenang-tenang saja. Tapi kita lihat dari partai pendukung dulu. Ada kekecewaan mungkin Pak Hindrawan? Ini partai pengusung. Pengusung? Ya. Jadi begini, sebenarnya reshuffle adalah sesuatu yang wajar secara managerial. Jadi karena kita semua tahu, ketika kabinet disusun pun, informasi tentang orang-orang yang duduk juga tidak sepenuhnya diperoleh. Dan enam bulan sebenarnya waktu yang cukup untuk melihat leadership seseorang, passion seseorang, kompetensi. Apakah orang itu memang sesuai dengan bidang? Reshuffle itu diperlukan kalau ada kekecewaan atas kinerja, begitu kah? Ya, salah satu saja. Tetapi kalau hanya didasarkan pada kekecewaan itu juga berbahaya. Karena kita tidak bisa mengelola negeri ini dengan like and dislike. Jadi itu sebabnya harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, objektif, komprehensif, agar jangan sampai ini hobi reshuffle gitu loh. Kalau kita selalu hobi hanya enam bulan sekali reshuffle, ini kan hanya memberi kesempatan kepada politisi flipper. Politisi seperti yang lupa-lupa itu loh. Ada ikan, cop, ya kan? Iya. Jangan sering reshuffle. Tapi kemudian, tadi Bang Don katakan, jenduin nggak sih? Ya, saya sih melihat ini sekedar masalah politik aja, bukan masalah kinerja pemerintah. Bukan masalah kinerja. Karena kami sudah menduga ini akan terjadi, begitu ketika-tiba pemerintahan Jokowi langsung mengubah nomenklatur kabinet. Itu kalau orang yang pernah dibirokrasi pasti tahu. Itu akan menghambat banyak hal. Dana nggak bisa dicairkan, nunggu pejabat barunya juga lama, peputusan nggak bisa diambil. Itu kesalahan pertama adalah mengubah nomenklatur. Dulu sebetulnya Pak JK udah punya usulan yang baik. Kalau mau ubah setahun dulu deh. Kalau udah tahun depan, jadi ada persiapan, anggarannya udah disiapkan, dan bagai-bagainya. Dan kedua, itu kan pergantian Presiden bulan Oktober. Itu anggaran udah nggak bisa diubah. Jadi siapapun menterinya, pasti dia nggak bisa apa-apa. Dia baru bisa apa-apa setelah tahun depannya, setelah itu pun setelah anggarannya disetujui. Jadi kalau 6 bulan itu, menilai kinerja menteri itu paling yang cuma dinilai penampilannya di media, terus apakah ngomongnya enak atau nggak enak, gitu dan bagai-bagainya. Tapi kinerja sama sekali belum ada waktu. Jadi ini pasti soal politik. Apalagi kalau berubah nomenklatur, gitu waktu untuk memperbaikinya. Pak Abar sudah pernah di kabinet soalnya. Dan mantan ketua umum Partai Golkar sudah pernah di kabinet. Ada kepentingan politik, ada kemudian urusan birokrasi, urusan kementerian yang juga panjang. Ya memang masyarakat kita mengharapkan begitu tinggi kepada pemerintah yang sekarang ini. Ekspektasinya tinggi betul. Tetapi dalam kenyataannya ternyata jauh dari apa yang mereka harapkan. Karena ekspektasinya sangat tinggi, maka apapun yang terjadi ada di bawah, begitu kan? Dan itu kan juga fakta, kenapa dari survei kan juga menggambarkan begitu kan? Dan saya pikir survei yang dilakukan itu mempunyai akurasi lah terhadap pendapat sikap masyarakat. Nah memang kalau kita lihat secara keseluruhan kabinet ini, yang orang yang mempunyai kata-kata rekam jejak di pemerintahan yang cukup mempunyai kata-kata kategori, mempunyai kompetensi yang kuat, yang tinggi, memang kelihatannya tidak begitu tergambar dalam kabinet ini. Di survei itu sekarang kepuasan cuma sekitar 40 sekian gitu ya. 40 persen. Sehingga tentu saja orang mengharapkan adanya perubahan, perbaikan. Perubahan itu ya itu melalui itu tadi. Untuk sebelah itu, ketika pertama kabinet ini diumumkan juga respon masyarakat ya, respon pengamatan seterusnya sudah, loh kok ini di sini ya, kok itu si dia di sana ya. Jadi sudah ada saat itu keraguan-raguan sebenarnya. Tetapi kan kita ingin memberi kesempatan. Itu saya kira fair ya. Tidak otomatis ya latar belakang pendidikan. Dan kesempatan itu 6 bulan? Kalau kita mempunyai pembantu, saya kira sudah cukup itu. Saya tertarik kalau kesempatan 6 bulan. Saya tidak tahu ya, entah kenapa kok jadi agak konservatif untuk mengatakan beri waktu. Sebetulnya kita di media juga bosan untuk lihat hal-hal seperti ini. Tetapi ada satu hal yang menurut saya baru. Kalau lihat usia seorang presiden yang angkatan baru, Bang. Yang namanya Jokowi. Jadi kalau dia memilih juga orang-orang yang banyak lebih muda, Saya rasa ini adalah semacam aspirasi manajerial yang dibiliki oleh seorang presiden yang mengambil keputusan. Yang kemudian, saya juga kaget. Loh tiba-tiba ada begitu banyak anak muda yang notabene lebih muda gitu yang bisa masuk ke situ. Yang juga kita tidak kenal. Bahkan di berita pun jarang kita lihat. Coba lihat ada sejumlah menteri yang kita tidak tahu kok. Tiba-tiba ada begitu. Tapi mungkin itu pilihan. Betul bahwa ada pertanyaan. Kita dulu, kita tidak kenal. Jangan-jangan Jokowi juga tidak mengenal baik orang-orang ini. Tapi kan pada saat itu diterima sebagai ya akomodasi politik lah. Kira-kira begitu. Cuma kalau 6 bulan, benar Mas Bambang. Itu baru yang kita lihat itu kulitnya, Bang. Lihat bagaimana dia ngomong di media. Lihat bagaimana dia bahasa tubuhnya kayak apa. Itu belum kita tahu bagaimana dia. Membereskan kementerian juga belum selesai. Kemudian berubah-ubah. Oke, itu untuk nomenklatur baru memang dibutuhkan waktu. Sebenarnya menilai seseorang itu kurva belajarnya cepat atau tidak. Misalnya mudah. Steep learning curve atau flat learning curve. Pak Endawan pernah dibirokrasi enggak ya? Ya, sedikit-sedikit. Tahu kan kalau budget, kalau menteri diangkat Oktober, budgetnya itu sudah ditentukan di tahun sebelumnya. Sudah, itu tinggal lanjutkan apa yang ada. Dan kalau mengubah-ubah, bisa kena BPK, tangkep ke HPK gitu loh. Jadi dia pasti harus nunggu budget tahun depan. HPBNP. Dan itu pun budget tahun depan sebetulnya sudah disusun. Sehingga dia harus pengubahan terhadap budget yang sudah disusun sebelumnya. Sudah dilakukan. Dan karena itu, kita enggak heran bahwa sampai bulan kemarin, tidak, baru 2% anggaran yang itu. Itu bukan sesuatu yang khas pemerintahan saat ini. Di dulu-dulu bahkan pernah Agustus. Jadi maksud saya kalau kita mengharapkan dalam menembulkan terjadi perubahan, menurut saya yang keliru yang mengharapkan. Perubahan nomenklatur satu hal, itu toh sudah terjadi. Tetapi kinerja adalah hal lain. Kita akan bahas sesaat lagi ya Bapak-Bapak. Kami akan kembali untuk Anda setelah pas cedah berikut.